Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nah, kali ini saya akan memberikan tips Gimana sih caranya bayar pajak mobil atau STNK via drive-thru Nah, kali ini saya akan bayar pajak mobil itu via drive-thru Kita mau coba nih, gimana kalau via drive-thru Oke, nah sebelum itu perlu diketahui Jadi ada syarat-syaratnya teman-teman Yang pertama kita harus bawa STNK-nya ya teman-teman ya Ini ya, harus dibawa Pastikan itu depan belakang ada ya Dan nanti yang coklat ini Itu akan diambil sama petugasnya Yang kedua itu adalah BPKB Jadi BPKB itu wajib dibawa juga ya teman-teman ya Jadi nanti pasti akan ditanyakan oleh petugasnya STNK-nya bawa nggak, BPKB bawa nggak Nah, kemudian yang ketiga adalah KTP KTP juga akan ditanyakan teman-teman Jadi nanti akan ditanyakan data-data diri Jadi bener apa nggak Kemudian yang keempat yang terakhir ini Orangnya teman-teman Jadi kita harus datang Yang atas nama yang di STNK ya tadi ya Jadi contohnya Umpama nih STNK mobil kamu itu atas nama orang tua kamu Atau istri kamu Atau adik kamu Nah, itu harus hadir ya teman-teman ya Oke Karena nanti akan disesuaikan ya Jadi namanya akan ditanyakan Namanya siapa Kemudian tinggal di mana Lahirnya kapan Itu nanti akan diverifikasi sama petugasnya Kemudian yang terakhir Jangan lupa bawa duit ya teman-teman ya Kalau bisa sih uang pas ya Kalau bisa Oke Nah, kita coba Preview lanjut Ke sana ya Yuk Nah, ini ya teman-teman ya Jadi kita mau ke Samsat Di Samsat Jakarta Timur ya Nah Di sini Ini Ini pintu masuk Samsatnya teman-teman Oke, setelah ambil tiket Jadi kita langsung ikutin jalan aja teman-teman Jadi gak usah parkir Kalau mau drive-thru ya Jadi ikutin jalan aja Ini nanti drive-thru itu Ada sebelum pintu keluar teman-teman Nah, di sini memang parkirnya agak crowded Karena di sini ada sistem drive-thru ya Jadi kita gak perlu parkir Intinya ikutin jalan aja Santai aja Nanti ada petunjuk arahnya kok Jadi kita muterin Ini ya teman-teman ya Daerahnya ya Gedungnya ya Drive-thru-nya ya Nah, itu di depan ada petunjuk tuh Nah, ini drive-thru ke kanan Ini petunjuknya ini drive-thru ke kanan Ke kanan ya Jadi memang kalau Di sini tuh parkirannya penuh banget Terus juga banyak orang Jadi memang harus paham ya Kalau mau samsat itu ya Kalau enggak Nanya ke petugasnya Jadi yang memang petugas bener-bener Yang pakai seragam Jadi tanya aja ke situ Kalau memang enggak tahu ya Karena memang berhubung saya udah pernah Jadi udah tahu tempatnya Nah, ini Ini ke arah pintu keluar Tapi nanti sebelum pintu keluar Kita nanti ke arah Kiri Jadi ada tulisannya teman-teman Nah, ini Mobil drive-thru Nah, ini teman-teman Ada tulisannya ya Oke, kita ngantri di sini Tuh Ada tulisannya Samsat drive-thru Jakarta Timur Nah, jadi kita ngantri di sini Jadi antriannya juga enggak lama kok Jadi di sini Itu teman-teman Di sini Itu ada loketnya Satu sama dua Jadi yang di sini Itu pengecekan oleh Polisinya yang sebelah sini Nah Jadi pengecekan Data-datanya ya teman-teman Ya, kayak BPKB STNK sama KTP Sama orangnya Jadi orangnya harus dibawa ya teman-teman ya Di sini Di loket yang sini nih Kemudian di loket yang satu lagi Itu tempat bayarnya Jadi kalau udah berkas dinatakan oke Lengkap Jadi kita langsung ke loket sebelahnya Mana KTP? Ini udah ya teman-teman ya Udah jadi Itu nanti kita review lagi Nah, ini ya Udah selesai ya teman-teman ya Tadi ya Ini ya Oke Nah, jadi kita keluar aja Langsung keluar Jadi kalau udah Itu tinggal dicek lagi Setelah dicek Kita tinggal keluar Jadi memang bener-bener Drive-thru ya Di sini ya Nggak perlu Sampai turun Bener-bener Ya udah di mobil aja Jadi nggak usah parkir Karena ini sangat-sangat 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 Mudahkan ya teman-teman ya Karena Ya nggak repot ya Jadi sudah bagus sekali sekarang Samsat Jakarta Timur Semoga tetap dipertahankan Oke teman-teman Nah, jadi ini tinggal langsung keluar Oke teman-teman Kita udah keluar ya Tadi udah bayar parkir tadi Jadi bener-bener Nggak sampai 5 menit ya Teman-teman ya Jadi sebentar banget Nggak perlu repot-repot Nah, itu tadi teman-teman Jadi udah paham kan ya Jadi nanti di loket yang pertama Akan diverifikasi data-datanya Kemudian setelah itu Ke loket yang kedua Buat bayar pajaknya Nah, kalau sudah Nanti akan dikasih STNK-nya lagi Kemudian juga Dikasih yang lembar coklat ini ya Dikasih Oke teman-teman Itu aja Semoga Review kali ini membantu Terima kasih sudah menonton